Bismillahirrahmanirrahim Bapak Jari terus sampai dia capek Dua kemungkinan Kalau dia capek, kita terus Kalau kita capek, dia terus Sekarang saya mau tanya Kalau ada orang membina kan Bapak Ibu Yasinat, Bapak mau terus atau berhenti? Terus lah, nanti lama-lama dia capek Kenapa tak kau bina kan lagi orang tanya Bina Mbak Jaisi, capek ya pula Yasin itu Quran atau tak Quran? Quran membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran Kenapa cuman Yasin yang dibacanya? Yang lain dibaca juga Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri Kalau dibacakan pada perkara yang sulit Maka dimudahkan Allah Sulit punya anak, baca Yasin Sulit menyumpah jodoh, baca Yasin Sulit mengatasi masalah, baca Yasin Sulit sekerancur maut, baca Yasin Makanya kalau ada orang tersendiri Buah gendang, kalau tak sehat Masih Karena laki-laki ini banyak marah sama bini Kenapa ini baca-baca Yasin tadi Bang, aku mah jadi persiapan cua abang juga Tapi kalau bapak cua agak demam sikit Yasin Joklah bang, buah gendang ini dong Kalau tak sehat abang, buruk Bausul Abdul Soman Mohon doakan putra kami Empatli bangsawan Diterima di sekolah Kedinasan Hakmil Akademi Militia Ibunya, bapaknya, tiap malam baca Yasin Berusaha baca Yasin, Ya Allah Berkat kemuliaan Sulit Yasin ini Diterimalah anak, buhendaknya Baca Yasin, habis baca Yasin Saya selalu ketiduran Tak dapat sholat subuh Orang yang tak sholat subuh Karena ketiduran ada hadisnya Manama siapa yang tidur Walam yusolli Sampai tak sembahyang subuh Balas syaitonu fi uzuni Setan kencing dikeningan Yang tadi tak sembahyang subuh Nah itu tertulis disini Toilet setan Makanya Ceramah ini harus terus diamalkan Balik dari sini Pergi ke toko jam di Tanjung Pinang Cari dia Bak, 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 bak Apa jam yang paling mantap disini Nah ini satu, ini satu Tanya dia Ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam kelima menyipak dia Lompak Ibu-ibu yang membangunkan lakinya Rahimallahu Merahatan Allah mencurahkan rahmat Pada laki-laki A'inqazu ahlahu Yang membangunkan istrinya Untuk sholat subuh Bangun mama Mama bangun Eh kan tui bangun Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan Ustadz Tak satu dua perempuan mengadu melapor Ustadz Kusangka dulu kalo nikah sama dia aku bahagia Dia PSS Golongan 4A Gajinya banyak Tuh jangan hebat Rumahnya besar Mobilnya mewah Ternyata setelah nikah sama dia menderita Ustadz Macem tidur sama babi Ustadz Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Ha besok pagi masak sarapan ibu nyanyikan lagu Walaupun hidup seribu tahun Sambil maca macam Walaupun hidup Kau ni ga ragu Aku tak ada ni Aku tak ada ni Inilah Ustadz sholat semalam waktu ni masjid Ustadz Tak pesah laki-laki sholat di rumah Tapi tak di masjid Laki-laki sholat di rumah Laki-laki soleha Laki-laki sholat di masjid Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun Tapi tidak sesuai lagi dengan kota Tidak sempat lagi bisa dilebarkan Parkir sudah sulit masjid Tampung lagi Makanya mesti dipangun Nanti di lokasi yang baru Masjid yang lebih besar lagi Amin Amin Yang ini tetap ramai Yang sana tetap ramai Tengoklah Tak kuat lagi orang sholat Orang Tanjung Pinang ni kaya-kaya Yang masjidnya emas Orang susah menjadi emas Laki-laki di Tanjung Pinang Tak ada yang pakai emas Karena mereka mau menunjukkan kaya-kaya Yang mudah dengan cincinnya Tiap masjidnya mas Hebatnya lagi di Tanjung Pinang Walaupun tiap masjidnya emas Tapi jendelanya tak pakai kosen Menunjukkan apa? Aman Tanjung Pinang Aman Tak ada pencuri Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid Kotak infak dicor Kotak infak pakai rantai besi Merekembok Kesini aman Coba tengok Masjid lampunya pula macam lampu Masjid yang baru Luar biasa Hebat Mas tak kini kan Apa maksud saya? Ni'man yang sudah besar ini Maka dibalas dengan sholat berjamaah Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang Sholat berjamaah Mubazir Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang Coba tengok Menikmah rumah Sampai tak kuat ke luar-luar Tengok Itu yang di luar-luar yang berdiri itu Itu juga dapat pahala sholat berjamaah Tak ada sholat 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 Layan tayyanna Mereka yang tak datang ke masjid Jangan ulangi lagi Yang sholat di kantor Yang sholat di rumah Yang sholat di kamar Jangan ulangi lagi Kata Nabi Kalau kalian tetap sholat di rumah Lauhariqan na'alih Bu yutahu Kubakar rumah mereka Nabi yang hilang Kalau kalian sholat di rumah Kubakar rumah mereka Hei kalau hidup Nabi sedara Betapa hotspot di tiaka Bagi kebanyakan rumah yang dibayar Berasak lagi Ustaz janganlah sebut-sebut asap Asap tapi yang kuinang Dia kan di kampung Ustaz juga Kutahu Kutahu apa yang ada dalam hati Kutahu apa yang ada dalam hati Kutahu 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 Kutahu